Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Mechita Gaul. Di video kali ini agak spesial nih, karena gue nggak sendiri, kita kedatangan tamu yaitu... Gladys Setiawan! Nah, buat kalian yang nggak tau, Gladys ini, dia itu salah satu kontestan Indonesian Idol Top 30. Jadi ya, dan dia juga kebetulan lagi pengen baru mulai olahraga. Jadi ya, di video kali ini, gue tuh pengen nunjukin kalian olahraga yang bisa dilakuin oleh siapapun. Dan yang karena gue kasih tau ke kalian, yaitu olahraga High Intensity Interval Training. Kenapa gue selalu rekomenin High Intensity Interval Training? Karena dengan melakukan HIIT ini, itu lebih efektif ngebakar kalori. Apalagi olahraga yang udah gue rangkai, ini bisa dibilang full body workout. Jadi dengan kita menggunakan semua otot di badan kita dari ujung badan atas sampai badan bawah, itu lebih efektif ngebakar kalori dibanding lu cuma kayak jogging doang 30 menit non-stop. Nah, nanti akan terdiri dari 9 jenis gerakan. Setiap gerakan itu 40 detik bergerak, dan jeda istirahat antar gerakan itu 20 detik. Oke, jadi yang kita akan lakukan cuma 9 menit berdurasi olahraganya. Dan saat kalian melakukan gerakan, usahakan jangan berhenti. Seandainya kalian capek, kalian cukup melambatkan gerakan kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa kuat, kalian boleh bergerak se-explosif mungkin. Tapi kalau misalnya nggak kuat, jangan berhenti, diperlambat aja. Oke, Gladys sudah siap? Siap. Oke, ayo kita mulai. Let's go. Gerakan pertama kita akan melakukan jumping jack. Oke. Ini bermanfaat banget buat pemanasan di awal. Sebagai kali memulai olahraga. Biar badan kita aktif dulu. Oke, 5 detik terakhir. Oke, 20 detik istirahat. Gerakan selanjutnya kita langsung jump rope atau lompat tali. Lompat talinya kalian bebas, kalian boleh kayak gimana aja. Yang penting 40 detik itu non-stop. Sandinya nyambut, nggak apa-apa langsung lanjutin aja. Istirahat dulu. Tarik nafas. Ayo kita mulai. Selamat menikmati. Oke, selesai. Gimana, Gladys? Mantap. Mantap. Oke, gerakan selanjutnya kita akan melakukan jump squat. Ini nggak terlalu berat. Kita buat supaya ngaktifin otot kaki kita juga. Tarik nafas. Dan kalian jangan lupa setiap istirahat itu mengatur nafas kalian. Kita mulai. Kalau misalnya nggak kuat, kalian nggak usah jump squat kayak gini juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian masih merasa kuat, kalian boleh sambil loncat. Atau mau diselang-seling juga, itu nggak masalah. Atur nafas kalian. Selesai. Gerakan selanjutnya, kita akan melakukan squat taps. Squat taps ini juga buat ngelatih paha kita. Karena otot kaki ini paling cepat untuk ngebakar kalori. Karena penggunaan ototnya itu lebih besar juga. Oke. Tarik nafas. Ayo kita mulai. Terima kasih telah menonton! Kalau kalian nggak kuat, kalian boleh kayak gini aja. Ini juga nggak masalah. Tapi kalau kalian kuat, kalian boleh eksplosif yang kayak pertama tadi. Oke. Gerakan selanjutnya, kita akan melakukan in and out. Kan kuat. Jadi nggak usah. Oke Gladys. Nah, pokoknya mau ikutin kayak gadis juga nggak masalah. Kalau pengen cuma ke depan doang, itu juga nggak masalah. Nah, nah, nah. Oke gerakan selanjutnya kita bakal ngelakuin yang namanya shoulder taps Gerakan shoulder taps ini kita ambil posisi kayak mau push up atau high plank Terus nanti saat kita berada di posisi high plank itu kita nyentuh bahwa kita kiri dan kanan Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita mau melakukan yang namanya Russian twist Seperti yang kalian tau kan posisi Russian twist itu seperti duduk Terus nanti kita nyentuh lantai di sisi badan kita kiri dan kanan Untuk sekarang jangan lupa ambil nafas dulu Manfaatin istirahat semaksimal mungkin Ayo kita mulai Buat kalian yang baru mulai Russian twist kalian boleh ditekuk kakinya seperti ini Kalau misalnya belum kuat juga kalian boleh taruh di lantai kayak gini Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita mau ngelakuin yang namanya alternate leg races Jadi kita ambil posisi rebahan kayak biasa Terus kita angkat kaki kita satu-satu seperti ini Kita angkat satu, kita turunin baru kita angkat yang satunya lagi Terima kasih telah menonton! Nah kita sudah sampai di akhir nih Sekarang kita pengen ngelakuin yang namanya plank Ayo guys kalian harus bisa Jangan mau kalah sama Gladys Cewek aja bisa masa kalian gak bisa Saat melakukan plank Pastikan core kalian itu dikencengin Terima kasih sudah Oke kita sudah selesai Dan kalian lihat keringat yang ada di badan gue Dan kita juga ngelakuin dari awal Sampai akhir non stop Gladys pun bisa ngikutinnya Kalian jangan mau kalah Kalian juga harus bisa Oke guys jadi yang kita lakukan tadi itu Namanya high intensity interval training Kenapa gue selalu saranin high intensity interval training Karena dengan kalian melakukan olahraga hit itu Itu lebih efektif ngebakar kalori Dibanding kalian cuma jogging doang Kayak 30 menit non stop Nah dengan high intensity interval training Ini gak cuma melatih kardio kalian doang Tapi melatih strength training kalian juga Terus melatih endurance kalian Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar push atau pull up Itu lebih bisa menambahkan repetisi kalian Dan kalian juga makin lebih kuat Untuk melakukan olahraga dengan jangka yang lebih lama Dan dengan kita melakukan high intensity interval training juga Kita melatih hampir semua otot di badan kita Sehingga pembakaran kalori Itu pun lebih banyak juga Dibanding kalau misalnya lo kardio Kayak cuma ngandelin renang Atau ngandelin sepeda Nah dengan kita melakukan high intensity ini Ini lebih efektif Buat kalian yang ingin membakar Lemak di badan kalian Selain kalian semakin kuat Endurance kalian meningkat Definisi otot kalian juga itu lebih terlihat Jadi misalnya kalian pengen punya badan yang rib Itu lebih cocok Melakukan high intensity interval training Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat Dan kalian suka video ini Kalian boleh banget Like, subscribe Dan kalian share juga ke teman-teman kalian Kalau misalkan pengen referensi olahraga Mungkin sekian video kali ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax